Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah 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 yang kila hingga cakapkan sejarahnya kajam-kajam nabi singawit kalimat abdadi ul-imlah abismidatil aliyah mustadiran faytul barakat alama analaho wa awla wa usani bihamdi mawaliduhu sa'igatan haniyah memtati aminasyukril jamili mataya wa usalli wa usallimu ala nuril mausubi Biddaqaddu miwal awaliyah al-muntakili fi gururil karimati wal wal jiba wa astamnihullaha ta'ala ridwana ya khusul aitratak tahiratan nabawiyahwa ya ombo sahabat awal asbah awamau wala wa astajdihi hidayatan lisuluki subulil wadi hatil jali yakin ki apa kienki pembukaannya kitab-kitab kien diawali pembukaan kelawan abdadi ngawiti sokoingsun bismidatil aliyah kelawan asmanidat kambahaluhur Allah subhanahu wa ta'ala terus beragakun salawat salam maram kanjem nabi keluargane sohabat TKB sampai tekan kalimat fa inna hula hawla wala kuwata illa bila nembi mulai kanda wa ba'du apa wa ba'du lamun bahasa kene wa ba'du ku selanjutnya monon mengorang arti ya wispokoke wa ba'du lah kongsi kanane mokonon ya eh yang sampai pidato beko Alhamdulillahirrohbilalamiin hobi nasolim amma ba'du takun ada amma ba'du wapak empu wispokoke singkanane mokonon jadi amma ba'du wa ba'du untuk bahasa kene selanjutnya nembe cerita ngasabe kanjem nabi praga kuwen cerita tentang nur kanjem nabi kam diciptakan awal sadurungnya kanjem nabi diciptakan gadi menuju jod menusa ngendi jekang niwala ma'arodawwa praga kuwen nembe cerita tentang kelagirannya kanjem nabi ni ngendi ningwala ma'kamba praga kuwen karna kinmawis praga bulan mulude akhire kandane sipawit wabarosa iya kan mislahir kanjem nabi ni nah kayak apa kelagiran kanjem nabi ma'uning kono dijelas kanjem nabi ma'l-wabarosa sallallahu alaihi wa sallam wadi ayat ay hi alal ardi rohby' al-ra'sahu ila sama'il aliyah momiya ambiday carraf'i ila so dadi wa'ula wa barozalandika totak akan diendefa'kan dilahirakan soko sallallahu alaihi wa sallam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam priwenjekan lahiri wadi ayyadaihi alal ardi brojol metu tangan lorone nepak nih lemah ya, jadi tangan lorone kanjeng Nabi lahir pertama kuis gopeki lemah wadi ayyadaihi alal ardi terus sujud jadi kanjeng Nabi ini menjaga rembatan arahan bayi kita makan kanjeng Nabi jeprah lahir wadi ayyadaihi alal ardi sujud praga kun halia begitu praga sujud dengar ngadab marik Allah subhanahu wa ta'ala mu'miyam nyungsep-nyungsep mangsa dubur jadi ketika kanjeng Nabi jalur langit anak nening bumi jadi jalur langitku adanya di bumi engkau tidak akan pernah bisa menggapai jalur langit tanpa pernah menyentuh bumi jadi baka pengen oleh jalur langit syaratnya apa? sujud datang 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 arsani pun Allah subhanahu wa ta'ala makanya Nabi awal langsung sujud dan itu yang akan menjadi identitas kulaklan panja dengan sami orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala apa identitas orang Islam identitas orang yang beriman adalah sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang hari ini ternyata orang Islamnya itu sendiri kelalen bahwa yang namanya sujud adalah hal yang terpenting dalam kehidupan kulaklan panja dengan sami kenapa karena kulaklan panja dengan sami sudah lama terjebak di dalam ya kepentingan dunia sing dianggap pentingku kenal kalau bupati penting iya kan sampai tekan kalau calon ini desek-desekan pengen potong iya sing ngawit ngelakangan poli laga awan yang tangan si lebih kaji was penolah dina tinggi iya tahu kalau calon baik peransan penting banget kita kenal dengan calon bupati kenal karo camah kenal karo kian kenal karo kian sehingga tidak ada orang yang menyatakan bahwa sujud itu penting di dalam kehidupan kenapa ya karena ketika kulaklan panja dengan sami ngadep kalau Allah subhanahu wa ta'ala status apa yang akan berharga dihadapan Allah cuma siji sujud beli selora akon sudah kenal beli kalau presiden apa bakat anak presiden terus diperiksa malekat orang ngaruh saya asisten menteri apa asisten menteri apa ini ngadep malekat orang ngaruh tapi ketika kulaklan panja dengan sami ngadep baring Allah subhanahu wa ta'ala terus dinyatakan ini yang dulu orang yang bersujud kepada Allah dipertimbangkan gak oleh malekat dipertimbangkan ada pertimbangan sing para malah malekat bagian priben priben sujud ya siapa tahu setahun sepisan ngus pokoknya ilok sujud alhamdulillah setahun sepisan pokoknya sujud dan itu itu yang akan menjadi pertimbangan malah malah sampai kanjeng nabi mensifati penting sujud apa jarekan nabi hata takuna sajidatan ya sajidatan wahidatan khairum minat dunia wama fiha sujud sepisan ikul luwi bagus ketimbang dunia seisi ini ini sering-sering ada dawu-dawu model kayak ini siapa wongkang lakoni sembahyang sunah sadurung subuh maka ikul luwi utama ketimbang dunia seisine ngerti beli takun ya orang apa maksud luwi utama ketimbang dunia seisine berang sembahyang sedurung subuh rong sugi ya kan ya karena di dalam pikiran manusia jaman segien di angen kumum siji apa duit ya gak ada orang yang menganggap sujud itu penting yang pentingnya duit ya kan gak bakal uang duit duit wis apa baik bisa benar bakal duit duit apa baik bisa benar ayo kita uji iya kan maksudnya jika omongan orang benar tapi dibenarkan hingga luong karena wong orang benar iya omongan orang benar tadi benar karena ngomong orang benar 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 bareng si benar si orang benar si orang benar akhirnya si benar ini karpet dia iya long sampeyan urib rumah sakit jiwa sampeyan si benar ini kenar ini kenapa ya karena isinya wong edan kabe jenikan nani manjing rumah sakit jiwa isinya wong edan kabe si res benar ya kundaran edan iya yang wong wiskandane mokon wiskokoke bakal duit apa bisa iya tak jawab beli yang bosun duit ake sawa amba tapi setruk bisa apa ayo berarti ditambahi beli ditambahi beli tambahi berarti bisa apa dua duit terus terus sehat benar benar oke duit sehat apa bisa apa baik ternyata beli lekan ketika jagati perang berarti benar beli duit bisa apa baik kalau sehat beli jagati aman oke jagati aman kita sehat duit apa bisa apa baik durung tentu kenapa udang gede jagatnya banjir arp menit gak menamahkan kulaklan panjun dengan sami merubah menset berpikir manusia itu sangat susah sekali karena karena ini terlanjur terjebak dengan ucapan batil yang diucapkan oleh seluruh manusia karena yang namanya ya kan yang namanya kebohongan ketika diucap oleh seribu orang itu bisa menjadi kebenaran iya anak berita uang lahiran ngetokakan ula uang siwu singkanda ngandel beli tadi ngandel beli tadi padahal anak beli langka ya termasuk mau ngomong duit-duit apa baby akhirnya akhirnya wong-wong segini padahal padahal begitu dibuktikan ternyata nol besar duit-duit lara beli bisa apa-apa oke duit-duit sehat ya kan tapi jaga perang orang bisa apa oke jaga aman waras duit-duit tapi banjiran iya kan laya iya yang terbukti gulalan panjir dengan sami duit pengen jadi jabatan pengen jadi pangkat yang ngakas yang geluntung bayar wis dan beli benar ayah masih ngomong duit bisa apa yang ketika dibuktikan dalam kehidupan gulalan panjir dengan sami ternyata duit juga tidak bisa ngapa-ngapain bisa segalanya mungsiji Allah subhanahu wa ta'ala dan itu hanya bisa didekati kelawan sujudi gulalan panjir dengan sami maring Allah subhanahu wa ta'ala makanya gulalan panjir dengan sami orientasi uripe gulalan panjir dengan sami apa sujud maring Allah subhanahu wa ta'ala dadini kita mekaya supaya apa supaya sujudi kita tenang berase anak belanja anak kita didik anak tujuannya apa siji supaya gelem sujud maring gusti Allah kita milih pemimpin bupati gubernur supaya apa supaya mereka mendukung sujudi gulalan panjir dengan sami jadi pilihlah pemimpin yang akan bisa mendukung sujudi gulalan panjir dengan sami kalau orientasi hidup kita seperti itu maka maka sujudi gulalan panjir dengan sami bukan hanya sekedar jasadnya tapi hati dan perilaku kita semuanya bersujud maka nefatubalimankana ta'zimoh sallallahu alaihi wasallama gaya tamaromihi muamarmamaka berbahagialah manusia yang orientasi hidupnya itu adalah menjunjung ya membela perjuangan rasulullah sallallahu alaihi jadi gaya tamaromihi itu apa tujuan utama jadi dari apapun yang kita lakukan tujuannya apa satu sujud karo gusti Allah baturan karo wong sugi supaya apa tujuannya gelem nyumbang tajuk gelem nyumbang masjid supaya wong sing sujud ning gusti Allah supaya orang yang bersujud itu di masjidnya nyaman supaya orang bersujud itu ya kan ning tajuge adem karena dipayi kipas gak masih melarak memang saya bisa hatuku nanti ketika orientasi urib kulaklan panjenengan sami itu adalah bersujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka semua kehidupan kulaklan panjenengan sami akan berjalan sesuai dengan pituduh Allah subhanahu wa ta'ala maka disitu kulaklan panjenengan sami akan menjadi manusia yang bijak sana kalau kamu sudah bijak sana pasti kamu akan mendapatkan bijak sini maksud tidak kembahkan sampian anud menurut Maring Gusti Allah ya kan pasti bakal dipahining Gusti Allah beliku dunjalu ya kenapa karena itulah rumus dari Nabi Allah Ibrahim Salam ketika Ibrahim menyatakan Rabbana Liuki Musola Gusti asal anak putuni Isun tetap bila sujud orang papa Gusti dati wong suhiga dati akan manusia padapatin geruduk nekani anak putu baring gawa-gawa panganan baring gawa-gawa rejeki maka anak putuni Nabi Ibrahim sugi-sugi kenapa karena mau mbelani sujud dati anak bijak sana bakal oli bijak nah barang kita kewalik pengen bijak sini dikit tau bijak sana pengen kan meni dikit iya bakal proposalnya di ACC berarti kan bijak sini menembe bijak nah kan ini cocok gandela manik nyocok siapa bijak sini menembe bijak ruwet karena bijak sana bakal bijak bijak sini jadi pengikin antara bijak sana kalau bijak sini bakal bijak sana bakal bijak sana sudah tidak punya kepentingan kepentingannya satu apa mendukung sujud maring Allah subhanahu watala barang sing AKE manusah jaman sekian pengene bijak sini dikit gelem bijak sana sote kepok wis sana bijak sini sekat dunya ne kat amplopi nembe semangat bakal durung an awang temen kejelagi apa temen cebak cebak ning kono benar bakal bangun awal nguruki santri ngumpul jamaah tapi begitu kebek rebutan pengen dari kepala golongan bijak sini serok bakal awal awal gawe menguruki awal awal menata dari dasar nanjak 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 lakas in rewangi tapi begitu wis ada gerebutan ya kenapa ya karena pengennya bijak bijak sini bijak sana dan Nabi Nabi gak pernah ngajarkan seperti makane makane ketika Kanjeng Nabi membagi rampasan perang ning badar itu dianggap tidak adil kenapa dianggap tidak adil karena wong sing melu berjuang awal malah orang dibayai apa-apa ini golongannya Abu Bakar Umar Bilal begitu Kanjeng Nabi menang perang badar rampasan perang dikukut kabe terus Kanjeng Nabi membagi wong sing menge manjing islam satu santa nemben dong sebu onta nembek iyan sambian sing protes eh gusti eh bebagi kusing adil hari melu perang solot solot ora dipay wong nembe anjaran dipay protes Kanjeng Nabi yang tapi Nabi ngwisweru akhirnya dijawab kanjeng Nabi men adal min nifil sapa sing adil ketimbang kita ngusti Allah ngandel kita sirap ngandel kita ya kan nah makanya makanya kanjeng Nabi hati-hati ya kan saya kerujumin di hadal omah bakal metu turunan bocah golongan proteskin umat ison apa apal pintu kur'an tapi mung selebat tenggorokan manakah kene kare pede misana us diramal akan kanjeng Nabi menusa menusa model kayak kan ya kan ya orang aneh orang orang aneh orang aneh benjang bakal metu golongan kene gampang protese kene diprotes sama sembahyang wiridan diprotes sama wajah ilau diprotes beli kere meneng baik iya jaman yang tingkatnya kita mung kanjeng nabi di diprotes loh kenapa kanjeng nabi berjuang ternyata orang dipay apa-apa supaya dia menjadi orang hebat selamanya iya ya karena dilatih untuk terus menjadi orang yang hebat kita beli siapa yang menggaw solat yakuan sing oli yakun kan golongan otak lsm ya baka pikiran nabi ya bukan begitu mereka yang sudah ikhlas lanjutkan keikhlasan kamu adalah orang orang hebat begitu dipay bayaran mari jadi hebat keikhlasan orang tua anak sing sampai tekan gede di sekolah sampai tekan kuliah peragat kuliah sampai tekan tadi sarjana hebat tidak orang tua ini hebat awal tapi begitu anak kerja dua duit akhirnya kirim ni wong tuane sepisan begitu telung bulan maning beli kirim lenggeng hilang hebat dari pejuang menjadi pecundang kenapa karena kamu mengharapkan kebaikan itu di dunia kamu sudah menjadi pejuang hebat bahkan masih ngarepahkan balasan masih ngarepahkan duit kamu bukan pejuang tapi pecundang jadi kalau mau berjuang sudah lanjut makanya makanya bakal wong hebat sampai tekan dipecat beli bakal protes singaranya Khalid bin walid itu panglima perang setiap kali peperangan dipimpin oleh Khalid bin walid beli pernah kalah saking hebatnya Khalid bin walid tapi kening jamannya Sayyidina omar Khalid dipecat Khalid Maria si tadi panglima terus wis jadi prajurit masih perang beli Khalid bin walid semangat beli sampai pada ngomong sirat dipecat masih semangat jawab ya emang apa ngaruh kita perang itu karena umar kita perang itu karena Khalid saya berperang itu atas perintah usia si ada di panglima ada di prajurit tugas kita perang serok bocak ini di konok akan beli mongkes di saja baru dari panglima dari imam tajuk di pari ini iya kan lah iya ngimami masjid di setop ngimam manes rok masih dong beli masjid lah iya 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 saya dina umar yang di pecat kolit iya kenapa iya makanya iya butuh butuh pelatihan makanya dari mana pelatihan itu dimulai saking sujudi kula panjen dengan sami maring Allah subhanahu wa ta'ala makanya mumiyam bidhalika rafa'i ila sudadihi wa'ula terus wa musyiran ila rif'ati qadrihi ala sairil bariyah dan itu menunjukkan agungnya kehebatan Rasulullah sallallahu alaihi wa salam ala sairil bariyah terhadap seluruh makhluk yang ada di dunia ini kenapa nabi yang paling hebat ya karena sujudi karena sujudi akhirnya kanjeng nabi iman banget ini makhluk gusti gusti Allah karena sujudi kanjeng nabi subhanallah uang sing orang ngelak dosa tapi gelam nanggung dosa ini golongan gini bayangin kanjeng nabi ilok ngelak dosa gede nyolong ngebuki wong maten wong tapi di lengan kanjeng nabi orang melu dosa gelam nanggung gelam nanggung dosa strok siapa menusannya malah sing ditanggung dilanggap ngelak lah ya iya lu sampaikan jeng nabi daw apa syafa'ati li ahlil kabair min ummat sapa at isun benjang kanggo sapa kanggo wong sing lakoni dosa gede saking ummat isun tenang di kaki lah nah makanya subhanallah emane kanjeng nabi ini ummat sampai nalikane Allah subhanahu wa ta'ala daw falasau fayu'ati karab buka fatardo muhammad engkau sirah bakal takpai kegembiraan takpai kesenangan apa jawab kanjeng nabi fawallahi la ardo wawahidun min umati yadkhul linar gusti kita beli bakal senang kita beli bakal berat lamun anak siji umati sun manjing meneraka kita masih nangis gus dilenggan obak gus dipikir akan dilengap dilengap nabi ini ngadepan gus kita durung bisa senang baka masih anak umati sun manjing meneraka bayangin akhirnya akhirnya akhir kehidupan apa perangkat nabi untuk merayu Allah memberikan syafaat ya sujud fakhir rasulullah sallallahu alaihi wasallam saji dan maka sujud kanjang nabi nengadepane gusti Allah falam yarfa rasahu beli tangi tangi sampai gusti allah daw wismat tangi amat beng ini apa mulai gusti Allah ngomong makanan sirap pengennya pak kamu saya kasih haksa pak golongan kian dipikir akan sembah yang beli puasa beli ngislam sayang iya dipikir akan golongan sinar be delengan masih dipikir kening kanjang nabi loh kenapa karena satu kali sujud saja kamu sudah punya potensi untuk bisa masuk surga satu kali sujud yang satu kali sujud itu sudah berpotensi bisa masuk surga sampai sayidina umar itu pernah ini akhir sayidina umar sayidina umar kan matinya ditusuk ya kan sayidina umar matinya ditusuk begitu sayidina umar ditusuk gue lecer metu geti sadar sayidina umar dah mati beranggi beru beru sohabat mereka dika matinya kapan bu ya sohabat kanjana beru begitu ditusuk ya wis mati beranggi begitu ngerasa DWK harapan mati sayidina umar takon siapa si nusuk kita sohabat pada jawab si nusuk sampian itu gulam mugiro mugiro iku wong sugi dua budak nah budak agamanya majusi gulam mugiro wawal majus si nusuk sampianku anak buah mugiro si nusuk agamanya majusi apa dawe sayidina umar alhamdulillah illadzi ja'ala maniyati biyati rojulin layas judulaka sajedatan alhamdulillah ya Allah sing mati nikitaki wong singora ilok sujud sapisan pisana kenapa sayidina umar bersyukur ni gusyallah lamun wong maw ilok sujud sing mati nikita ilok sujud terus kita dendam yang bocakin kita beli baning lawan gusyallah nganjing akan suarga yang bocakin ilok sujud oba bayangin sayidina umar kuradar dendaman sobat kancing nabi sing dosok umar jadi bokat anak kiai dosok berarti nirunya kini ya iya karena kiai kan menengan kabe kudu anas dosok nabi selawih anas dosok siapa musa nabi musa kemen jotes ngucakan iya nabi nama kane umat kancing nabi pewarisi nabi muhammad apa seluruh nabi seluruh seluruh nabi al-ulama warosatul ambiya dudu warosati kalau warosati berarti pewarisi nabi muhammad tapi kancing nabi al-ulama para ulama itu pewarisi nabi nabi berarti berarti bisa jadi kaya anas nabi adam anas idris anas 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 iya beli kawin kawin isa iya sama kakang mati nek tenang bukan kau masih durung payu payo ka berarti melu nabi isa iya kaderana contohnya kabe sing doso berarti melu ninin nabi musa iya kan jadi semuanya itu sudah ada contohnya makanya ya apa wong lanange bener majer rabini bisa mancing so dorong tam tau labini nabi lut mancing neraka bakal labini orang bener apalagi ini orang bener waduh ini mancing neraka jare si apa labini pilon rpd labini bener beli anak ceritanya terus kita ngadele keluargane sampian di rumah tanggane sapa bakal tukaran berarti kayak sapa berarti nabi ibrahim rabbini nurut iya bakal daul lor tukaran itu berarti iya iya nabi kan memberikan gambaran kehidupan manusia rabini rpd labini nabi luk ngelawan mba mba iya laki laki iya kaya laki bersyukur begitu esok esok dumbang rpd bersyukur alhamdulillah kenapa iya karena ngumbangi tepat sasaran sing laki nabi wayang menyentaki tanggane berarti cerdas rabini rpd ngumbangi sirak iya berarti dia marah itu tepat tepat sasaran sindumbangi laki kenapa sewa ya karena laka beras laka duit kan kewajiban nirak jadi semua ada contoh tapi kesemuanya itu adalah mengarah kepada sujud kepada Allah subhanahu wata'ala jadi arahannya itu sujud sampai sayidina umurku seneng gusti ternyata si maten kita sujud jadi kita bisa nungtut tapi kita bisa nungtut ketika mengajukan geraksi apa saya pernah sujud kepada Allah masa iya kudu manjing neraka akhirnya kan geger beli sujud nanti protes langsung blombay bojokin lamun si mati bocaraan bocara mbatan gak kaku dicemplung nailok sujud iya kan hari di anjing akan suarga yang sujud main beli mandek bojokin makanya gulak lempan dengan sami ya atatak kunu sajedatan wahidatan satu kali sujud itu sudah punya potensi untuk bisa manjing surga yang Allah subhanahu wa ta'ala maka sujud itu harus dilatih baik itu jasadmu ataupun perilaku kehidupanmu supaya apa supaya semua orientasi kehidupan kita ke arah sujud sekian kan beli nyemili bupati dermayu bupati nikin kone nirgadane dermayu priwene singurusi dermayu kugusti Allah indramayu tidak tergantung dengan satu dua orang dia baka ngeloni calon aja temen-temen kalaisin sirah kone ya iya makanya makanya kulaklan panjang dengan sami belajar orientasi kehidupan kulaklan panjang dengan sami sujud kulaklan panjang dengan sami maring Allah subhanahu wa ta'ala supaya apa wa anahu alhabib alladhi hasunat tiba wa sajaya wa anahu la satuhune kanjeng nabi muhammad sallallahu alaihi wa salam alhabib itu kekasih Allah subhanahu wa ta'ala kenapa bisa menjadi kekasih Allah ya sujud mau sepokoke wulak walik wulak walik baka beli sujud duis beli nanti karena sujud itu identitas satu karena ketika sampian sujud pas sujud dia kelawan syarat rukun kitab fikir ya kan bahkan yang fikir kan berapa akdo'us sujud akdo'us sujud sab'atun ya kan alat sujud iku pitoh jabhatun baduk karok raine terus telapak tangan loro helo dengkul loro berarti lima terus sikil loro berarti pitoh begitu sampian jejek sujud pitung anggota mau belum neraka geni beli wani ngobong geni beli wani ngobong anggota sujud tenang tenang nyemplu ngabong sakobong raine rake dengkul beli kobong iya sesujud api neraka tidak akan pernah berani membakar anggota tubuh yang pernah bersujud kepada Allah subhanahu tapi lamun sujud di dase besi jangkang peli wudah termasuk sujud segampang kalau kita beli kudu jajak pitoh yaitu menurut pendapat para ngak ima lamun dase baik tangannya beli nepak termasuk termasuk sujud yang bukti ini nyembah patung patung dase dianggap sujud mas ngus di jajak teman jadi bisa jangk langel simpeti gelem nyum sebab kitab yang siampian simoraburu dalile tak dalile ini kita simpeti sembahyang bener harapan beli simpeti lakon ada bedikit jangkang jampi ini sembahyang itu penting anak 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 jampi ini mataya saramin al-Quran sabi sana ngus li foto beli ketemu we sirep sirep sedakap jampi nere yang pujar wong ni ngarep sedakap krok sabi sirep ngomong beli sami ini yun ee sing arane perintah sing pertama sing utama apa ngelakonan ini itu yang pertama ada pun bener tabline engkau kader ana malekat dewek sing nyatet enggak dine ruwet melu nyatet ngkono nengkono membayang kutum mokinin sarat kutum mokinin nan nekoto wes pokok kegelam rebah bagi suntung alhamdulillah jadi jampini apa rap sirap sedakap jampini reang pujar rewang sedakap karena ngateng melu ngateng karena rokok melu rokok jampini rukoi apa subhan oblo bisa beli bisa wes hajar subhan oblo subhan oblo subhan oblo ping pira setang in ma jadi tung man itu bagaimana wes ajak anda bagaimana yang penting yung sab woy ay tang sam ya oblo lima sam ya wes karim elu sam ya oblo subhan oblo man subhan oblo subhan oblo woy subhan oblo man woy tak ya tak ya ya tak ya itu bagaimana bisa ajak anda bagaimana gelem lakoni bega alhamdul jadi judulnya sujud dikit ya iya jadi awal awal kulaklan panjen dengan samikanda judulnya sujud sujud dikit jadi kanjeng nabi awal matuh sujud mumian bidhal k rafi ila sudad dihi wa ula wa musyiran ila rif'ati qadri ala sa'iril bariya wa anahul habibu ladhi hasunat tiba'uhu wa sajayan biwada'at umuhu abdal matalibi wa wa akbala musyri'an wanadhara ilaihi wa balagamina sururi muna wada'at sa'wisi kanjeng nabi lahir da'at ngundang ambake kanjeng nabi sapakan diundang karena laki nebis langka dadising diundang bapak tuane hinggi pun iku abdul mutolib wada'at semu abdul mutolib lagi apa abdul mutolib abdul mutolib ngenteni putune lahiran iku toap ning ka'bah jadi bapak tuane kanjeng nabi ngenteni nabi lahir kita wap bapak tuane mukamat kene putune araf lahir mpuh menti bapak tuane iya mbose meng sawah mbose menti ya ya jadi kanjeng nabi bapak tuane ngenteni putune lahiran iku toap ning mb ini arahan rembatan ngetoap tapi ngumai dewek iya iya bakang ngenteni putu lahiran ngumak lah mbong 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 gawani buntut pek iya nih mbong nge bari gawah buntut pek ceprat ceprat bari kendeng di pelaraki ke pelaraki pelaraki ya ya sebisa bisa lah hundong akan putu lahiran akbal terus faakbala musri'an wanadara ilaihi wabalaga minasururi muna faakbala keganjangan sopa abdul mutolib nuju pengen deleng deleng putu wabalaga minasururi muna sampai muncak karena deleng putulan ang gagah ganteng berang nusa jaman yang putulan ang gagah ganteng belisak berang bapet tua wes bocah orang berintik ya ya bahkan nabi mah ganteng walaka nabi belisak ok latihan cerita nabi irang cilik berintik mentuk laka sunnatullah singaranya nabi iku ganteng makanya sing beli pati ganteng bisa cita cita jadi nabi beli dati makanya nabi ganteng eh nabi singawit nabi adam kuganteng kabe sing paling terkenal ganteng nabi siapa yusuf makanya nabi yusuf bisa selamat sing sumur keneng apa ganteng iya kan ceritanya nabi yusuf kan dicemplung ngak sumur bisa mentes sing sumur kenapa anak kabilah ngeli nginung akhirnya nimbang sumur blam nimbang sumur kun kuning desa taning toang toang bayangin sumur nyemplung makan tim akhirnya nabi yusuf kan grandulan tim mbak saya antem saya antem yang di sini uang begitu parak dong karena nabi yusuf bagus dia dirangkul nabi yusuf bocay cilik berintik 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 siluman sumur ayo nabi yusuf diangkat nabi yusuf ganteng makanya begitu dong dianggul gak gedi diraweng karena katan uang laman bocay rahan kedik dong orang sumur baka beli ngage takan ukurannya aja boroboro diraweng beli dijejak untung jadi karena keganteng nabi makanya abdul mutolib banget seneng nge nge putu lanang putih ganteng bisa bahak bala musri'an wanadhar ilaihi wabala gaminas sururi munaw berak bungah berak bungah ya kan orang putu orang dari bahasa kenemah putu abot emak ayawatu emane medurung dia emane anak kalah sepira emane anak masih nyentak masih ngumbangi ini betul besok berarak nyentak si jini anak si jini akan mantu belenakan makanya abdul motalik bangga bangga seneng seneng karena seneng nge putu di di amban mundi wa adak lahul ka'abat al-garra awa kama yadau bi kulasin ni diangkat di jung di tong ni beli kaya wong kene putu di kudang anak siapa anak siapa baru putu ni dewe anak siapa di dong ni yadong ni kelaban dong kan bagus ya Allah dadek kan anak butuh isun wongkang tegak neg kan sujud dateng arsane panjen nengat doa kata di mongkang bayi beli metu metu bayi senang senok bayi gage metu beli metu di wacak akan serantal anak seruntul anak bayi tinggal gede anak serantal seruntul bayi ya mau dong neng jadi yang singaran ucapan itu adalah doa makanya kenapa baka watak bagus beli nempel baka watak blesak nempel di teman teman mas stroke di temi orang bapak ini orang mboke mboke anak ngamuk sebot dugal doso aku nurun akhirnya nempel doso nempel yang did bapak anak beng keng rewel rewel kaya akhirnya anak gede doso jadi rewel pinter beli nempel maka baka aku nempel termasuk goblok warisan iya karena singaran gen ikun nitis bapak goblok anak goblok maning makanya sampe bersyukur bapak goblok terus anak alhamdul berarti persis nurun kita kenapa ternyata nabi akhir zaman sekarang sudah datang wa yashkur allaha ta'ala bersyukur kepada allah subhanahu wa ta'ala makanya wong sing biasa sujud gampang syukur maring allah subhanahu wa ta'ala kenapa kita bisa bersyukur kepada allah karena gula lan panjang dengan sami arang-arangan sujud rangsa jagat ku angel 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 mangsa burunga kenapa karena ketika manusia itu sudah berhenti menyebut Allah subhanahu wa ta'ala maka Allah akan melepaskan segala urusan silahkan urusnya sendiri berarti bakal wong nyebut gusi Allah berarti segala urusan segurusan dewek saya kan enggak putek saya ingin urusi dewek besok yang hari bisa ya kan dan ternyata bener gusi Allah harus beli teman-teman urusin karena si Ranesok bisa makin bisa ternyata ternyata kan putek RPD ya iya ketika kamu sudah tidak menyebut Allah subhanahu wa ta'ala di dalam hidupmu maka Allah akan melepaskan semua urusanmu kamu urusi sendiri dan ternyata ya ternyata berat banget hidup di urusi dewek ganti bupati ganti program ganti program ganti 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 presiden durungi anak kartu pada lari yang berubah iya kan iya apakah bupati sekinkon ini tidak tidak juga iya kan apakah presiden ganti kemudian hidupnya berubah iya jari pung sugi mesti nge prabowo durung dari presiden kita di sugi iya jari lari orang kacau pira yang anggar melarat pahaya sama presiden apa beka ya iya kenapa karena semuanya itu bagi Allah gampang banget makanya aja pengen ngurusi urib biarkan Allah yang ngurusi kita tinggal jalan sembayang 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 beli kacau akhirnya urib diurusi dewek begitu urib diurusi dewek putek seumur umur orang duit putek duit putek duit tambah putek diurusi 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 orang duit putek sering orang diurusi kutuk anda orang duit putek sering sering orang iya kan ikut duit putek iya kan kadir gedurung lawas menerima bantuan merah sendok sembako iya kan blt sang ngatus ane sing pitung pitung ngatus yung begitu nerima duit anggar putek dikit sari adik kita mekar dikit hajar makare sari ae pribien hajar sari ae bang dina ane pribien bareng anak bayaran putek beli akhirnya orang duit duit putek duit 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 tambah putek duit 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 panen nyalang di kajer langkah nyelang putek beli jadi orang duit duit putek duit duit so ngure ngure jadi orang putek ya kenapa ya karena mau pulak panjen ngan sami adoh para Allah subhanahu wa ta'ala makanya abdul muttalib dong akan butuh di anjing akan neng jerah kakbat terus syukur Allah subhanahu wa ta'ala kanjeng nabi Muhammad nah lahir lahir berjanji menyatakan lahir itu secara wajar ada lagi riwayat yang menyatakan nabi lahirnya disesar bedah ini perlu kandak kita lagi kandak barjanji kandak ya jangan prak menurut riwayat barjanji nabi lahir itu nadifan maktunam maktunas surah biadil kudrutil ilahiyah atas kekuasaan ipun Allah subhanahu wa ta'ala tapi barjanji mencatat wakilah khotana hujad doho ba'da sabay layalin sawiyah jadi di rewayat kanjeng nabi lahir bersih wis coplok wis sonat toyi bandah hinan wis diminyaki mambune wangi makhulatan wis si bakan jadi matanya kukus kaya ntes dianjin nang salon lah nges angil kandane kaya nenggos kinkir kanjeng nabiku kanjeng nabiku ngeen nelorop raine bay sikile busik majare maka kanjeng nabi nolop kukabe sikile sikile kadang-kadang kita kan ngeraine bening sore kan bucak iya jadi kanjeng nabi toyiban dahinan makhulan makhulatan ku wis ana si bakke jadi mataku sudah terhias bikul lillain ayati ayna karena celak dari Allah subhanahu wa ta'ala wakila tapi ada riwayat lain jadi kila itu riwayat lain atau ana wong ngomong apa khotanah jaduhu ba'da sabai layalin sawiyah kanjeng nabi disunati pada lahir waktu lahir durung sunat sapa sapa nyunati wakila an as ngomong sing nyunati kibapak tuhan kapan ba'da sabai layalin sawiyah sawise umur pitung bengi kanjeng nabi disunat jadi bakap temenan pengen niru sunah rosul ya lahir kuduwi sunat lamun lahir durung sunat pitung dinah sawise lahir sunati wani beli diajak kekir sunah rosul bapak kelebak ini kan ngeper silah gila serang bumur pitung bengi sunatan ya keder narik buah ini pribeng ya kan ya karena sunat ini kan urusannya karo buat niru sunah rosul sing rata keren niru sunah rosul sing murahan ngapal quran sunah rosul itu ngunah ngapal beli ngelati ngelati ngor keren kasihun rosul lah ya iya terus ngaji kewajiban wajib bukti ini berjanji diwajah teman-teman paham paham kita mengaji kapal lakan berjanji dikak dikak apal 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 ngapal ngaji iya sakane ngaji karena sing ngaji bagina olisanga kekurang si iji bakal beli ngaji jadi ngaji sang karo sampurnane uripe sampian bakal belom ngaji bakal beli ngaji olisanga kurang siji tak 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 bisa jadi ngaji sang ngaji cantem kudu di biji bagaimana kamu bisa biji ketika beli gelam tak iya jadi jadi babti kan nabi muhammad ning riwayat sejen ikut didawakan sing nyunatiki bapak bapak tuane wakila khotana wujudduhu ba'da sabaila yalin sawiya mana yang betul nah baka sejarah ajat takon mana yang betul karena sirane dewek nora weru jadi ya wiskansin pendapatkan silakan yang pendapat ini silakan makanya baka kandah sejarah wajah ngotot ngotot itu abib turunan abib turunan abib ujareng kono kewajiban kita siapapun saya hormati aja melu-meluan kandah nasab sirane dewek jelas nasab pribiyan nah iya kandah nasab begini wih sirane berjelas nasab prinsip saya satu apa aja saya lebih baik saya salah menghormati orang daripada saya salah mencacimaki orang kita menghormati habib ternyata duduk turunan nabi apa dosa kita ya orang tapi begitu kita mencacimaki habib ternyata bener turunan nabi apa beli remak kreang saya saya gak mau meluan kandah kandah kaya model kaya enggak gak gak ada urusan ya ngapemani ngabib abib abdu rahman asyikap orang tua kula karena istri beliau itu orang ini numpuk mboke masih tunggal putu kalau mbok tua oh masih iya tapi abib abib rahman asyikap maksang ngundang asan wakyudin paling ngundang iksan beli berus ini kita beru ini bapak kula misalkan ngundang kula duduk wakyudin iya karena habib abdu rahman asyikap itu mantunya wakanah jadi apapun itu adalah guru guru saya jadi saya jemeluan nasab nasab berapa orang keren orang 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 nasab nasab ketemu nabib 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 woy boro-boro tekan buyut buyut ayo ya beli bapak masih bapak tua buyut sakane wala ila arwahi rahmat bin sakta bin pulan lala pulan bahkan nasab beli ketemu rokok kita sering kanda bahkan nasab beli ketemu aja nunggu pulan pulan itu adalah istilah dalam kitab untuk sesuatu yang tidak diketahui orang yang tidak diketahui maka diarani pulan bahkan bahasa wartawannya mawar si mawar bahkan bahasa kenene si dadap si waru si wangsa siapa ya mbu jadi pulan namun bahasa kenene mbu jadi bokat nasab ketemu aja nyebut pulan pentok nabah ini siapa kabe manusaku anak putune bapak adam karo ibu awa jadi bin adam mentok bener mangsa burung maka pulan mabin embuh yang lelece temen surak bin embuh jadi sing ting jerenguk kenene kwanak kutun embuh tapi dipentok akan emang adam makanya dong taklil ku aja textbook tita dodok neng arahan kuburan kanak kanak karena maunya belajar taklil ening kitab waila arwahi ahlul makla ahlu syubayka kurubli makla syubayka kuburan yang di maka medina sing di kuburun kanak kenal beli di dong kenal sirak hari ila arwahi ke buyut bali disebut beli beli padahal sing di kuburun kuburan 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 iya nah iya terutama golongan lebe-lebe teluk ini gak gak lebe aja pake tersebutnya lebe-lebe an esici lebe lorok lebe lorok teluk selembur lebe-lebe an ya iya jadi ya iya minimal golongan panjen dengan sami dong ngakakan kaki buyut golongan panjen dengan sami karena anak kang soleh itu adalah anak kang gelem dong ngakakan wong tuh aneh makanya begitu kan jeng nabi lahiran bersih kilahot anah ujad duhu ba'da sab'i layalin sawiya terus apa yang dilakukan oleh Abdul Muttalib wa'ulama wa'at'ama wa'asammahu muhammadan fa'akrama maswa ngundang sanak batur sedulur terus apa awlama wa'at'ama bahasa ini apa mayoran saya baka duwi anak yang sering mayo mayoran termasuk wong islam baka pengen jadi wong islam kan hebat kenapa kudu sering mayoran lah ya iya karena kan jeng nabi pernah ditakoni ya rasulullah ayul islami khair gusti islam kan bagus kemodel kayak ngapa apa jawab nabi ita'amut ta'am islam yang baik itu sing sering mayoran iya ini ayatnya yang jelas ayat al-qur'an tetap makan makan itu karena si ngarane manusia itu siapa manusia itu adalah budak kebaikan kalau kamu suka berbuat baik kepada manusia itu dikongkong apa manusia segelas kopi sebatang udun ngaldina dongol ngopi durung durung ini ngopi jago dide ngaldina dikongkong apa bagi nurut orang kudu duitan nyocok kenapa dikobinian teman-teman barang sirang ngopini beli jabor wani pira iya kan iya makanya makanya baka wong harapnya lom kudu boral ya sakanya sakanya bakanya wong boral sekin dicurigai lah harapnya lom jayane makin padahal padahal ya itu rumus al-insan abdul insan manusia itu ngawulan yang kebaikan kalau kamu baik orang juga akan menjadi baik tapi tetap pulaklan panceng ngansame itu itu pelajaran jadi baka wong ruwet ya kan wong ruwet caranya beri dengan depannya ajakan mangan wartawan teka ngancil ini data begini 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 oh kandak kuen gampang jadi bisa yuk mangan dikit bayarana ududana begitu beragat mangan yudud di serog ajakan kanda baka belikan do ukuran aku berjanji lempeng bayar beruang ilmu gini wong baka ngancil ajakan mangan begitu diajak mangan masih ngancil beli mari di lokok maning setelah dimpan diajak kanda karena ngajak kanda wong si ngelih mangan mangan sepeda hasro kanda yang alor jawab itu makanya baka pengen rapat ajakan rapat wong si ngore duit utang baka utang memang sebenera rapat ini si ji wong ngelih mangan jadi baka ngajak kanda di wargi di kitab kok baka wis warang udud diana bila perloki kanggo rabinira karo anak kira nguma gleta anten kanda kusura ema orang cerdas cerdas ngajak kanda kanda nebelah kewedang laku untuk dibalik suwi suwi nye mah daya iyang dati ngong dati jelas barjanji itu banyak pelajaran ini dauning wabarosa durung waduh haro durung walama durung wakana 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 ya tapi yung bu sekian memarkabanan kaya pragat kaya kan aljanatu wabandu pragat kwan wala ma'arud wala mata mengadab langsung waca kaya kan beli markaban maneng kaya langsung wabarosa 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 peragat langsung wakana wabarosa 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 langsung ngelancat emang wakana yang limangan siku tadi kadang-kadang kita mikir markabanan kaya kongkon mangan dikita bari aja buru-buru wajan iya akhirnya tidak terserap makanya dari satu sisi kula perlu membaca maulid barjanji kula lagi kampanye dikampanye barjanji maka kula ngajin lagi kandane barjanji karena kula lagi kampanye barjanji daripada kampanye calon bupati masih anggurkin kita kampanye ya jadi kampanye barjanji supaya apa supaya tetap dipertahankan tentang apa maulid barjanji kau bakal mulai lancar barjanji ini najak debak kau bakal bisa debak langsung simtun durar terus dikampanye pelajari ini apa maknanya kan jangan ketemu di youtube kita katam mungun barjanji katam debak katam bisa di di youtube channel wab tv ayyakin baga skater tadi ini acaranya rutinan sampai tak kabut mau iya bagaimana mene bisa oleh ya kan biasanya jam setengah sepuluh jam sepuluh sampai mulai setengah sangat mulai jam sepuluh prakat ya kenapa ya karena kini langkah markabanannya orang biasanya kan markabanan dikit rutin alhamdulillah melawas usulir orang tahun lu melapa jakang sekian yang lagi dipelajari itu kitab tafsir tafsir apa bisa tafsir ada ada tafsir Indonesia karena ini haji bisri mustafa arah tafsir al ibris ya emang masalah diajak luru ilmu ke wangil wangil jam iyaan belajar fikir ngi waca kitab ikhya ulu mudin sama ngapi bab du rohman baka pengajian rutin jarang tapi baka gawini wirid macet beli kira-kira kenapa karena dari orang pintar wangil ya untuk belajar untuk waca kitab enak diduk kan bisa sembar sembur sembur bisa kan baka belajar ngaji emang habib 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 dur rahman seikap kenapa rutin masjid kenapa rutin tapi jarang ngaji tapi maka wirid kebok makanya kadang-kadang kita mikir apa kita gawe majelis dikir baik tapi tidak mendidik tidak mendidik yang mendidik itu kasih ilmu nanti diajak berdikir makanya supaya nanti tumbuh kebijaksanaan nanti akan dapat bijak sini aja bijak sini dikit tapi bijak sana alhamdulillah ini maka jerning rembatan ya wisperangkat iya iya kan wisperangkat ya kan semakro aja dawa-dawa ngajiku semakro semakro beli prakat ceritanya masa prakatan kanjeng nabi ini sewidak telutahun kandanya sejam luwi serok ya bisa nyeritakan kanjeng nabi prakat dalam jangka waktu sejam luwi jadi baka pengen prakat ya tutup ngajinya ya kan nanti jekang ya bisa nabi bisa baka pengen sinradado dina juma nanti jekang ini kempek bisa ya karena kita nedewek masih ngaji nanti kak pokus goblok lagi mau ngaji bisa nih loh iya karena gula nedewek sampai dinakin masih ngaji ya kenapa ya kuen baka sampian emong disalahi rongokakan tepai rumus bagena salah beli dianggap salah cara ini jekang simple cara ini apa statuskan dirimu sebagai orang yang belajar orang belajar salah salah beli beli orang lagi belajar ya ada ATJ bong lagi belajar makanya baka pengen dadi bong hebat salah tapi beli dianggap salah terus belajar membayang kita lagi belajar gusti ya bagian salah prevensi bong lagi belajar ditulis salah beli beli bong lagi tenang ini cerdas untuk menstatuskan itu supaya kesalahan kita gak dicatat maka statuskan diriku laklan banjedengan sami sebagai orang yang belajar maka moga moga kula banjedengan sami keparingan rahmat barakah serta hidayah pun Allah subhanahu wa ta'ala ala hadihin yahwa ala kuliniyatin soliha wailah hadrati sayyidina wa maulana muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa duryatihi wa ahli baytihi shay'u lillahi lahum alfatiha iya iya amat iya kan astah'in surat surat ala dina alham ta'ala am Allahumma salli alai sayyidina wa hamad wa alai sayyidina wa hamad wa sallim wa ardi allah ta'ala angkili sahabat rusil alajwan walhamdulillahi rabbil alamin Allahum minan asal kal huda wa tuqa wal al-afaf wa al-gina Allahumma nawir kulubana binuri al-qur'an kama nawartal arda binuri syamsika wa kamarika abadan abada Allahumma adina sirat al-mustaqima sirat al-adina an'amta alayhim garil maghdub alayhim walabdalin rabbana haplana min azwajina wa duryatina qarrata ayunin wajjalna lilmutaqina imama hadha dua na'ka mamartana fastajiblana kama wa'addana innakala tukliful mi'ad birahmatika ya arhamar rahimina salamun qawlamir rabbir rahim wamtaz yawma ayuhal mujrimon rabbana atina fid dunya hasanah wafil akhirati hasanah wakina azab an-nar subhan rabbika rabbil azzati amma yasifuna wassalam alal mursalin walhamdulillah ya rabbil alamina bisiri wabibarakat al-fatihah iya kan amudu iya kan ista'in ahdina syaratal mustaqim syaratal adina al-hamdulillah al-hamdulillah semantan mohon sekinggulah kulang langkung ngeyawun agung ngeyawun bangga funten bila ilhidayah wa taufik salam allah alikum wa rahmat allahi wa barakatuh al-hamdulillah pagina o o or a o